selamat datang kembali di podcast jagung ini podcast ke berapa aku lupa ke 13 kali ini saya Abdullah Marsat panggilan akrabnya Marsat menggantikan host yang asli jadi disini saat ini kita berada di kampung Ciu apakah itu kampung Ciu disini sudah ada silahkan mau ke perkenalan siapa namanya nama saya aslinya Ahmad Burhanuddin cuman lebih atrap panggilannya dipanggil Cak Lutil Cak Lutil Cak Lutil ini asli penduduk sini saya asli dekat kuburan Cikalan berarti ini kampungnya namanya kampung Cikalan jadi untuk kampung Ciu sendiri itu maksudnya apa apakah kata Ciu itu diambil dari sebuah mohon maaf ya kalau saya itu mendengarnya kata Ciu itu sebagai konotasi yang berbeda yang terlintas di mensel saya itu adalah sebuah minuman beralkohol apakah nama Ciu diangkat dari itu atau dari apa monggo bisa diberitakan mungkin dari Cak Lutil jadi terima kasih jadi Nek Ciu itu sebetulnya kan berawal dari beberapa pemuda pemuda kampung yang ketika itu sering ngobrol di warung kopi tempat saya rumah itu juga ada warung kopi kemudian sedikit-sedikit saya sentuh karena kebiasaan mereka kan nama-nama anak muda sering kumpul kemudian mendembareng kebiasaan itu gak se-familir dari situ saya motivasi bagaimana kalau kita buat pergerakan yang sekiranya bisa bermanfaat jadi orang kalau caham yang menggabung resep tapi yang manfaatnya di lingkungan akhirnya saya sedari bagaimana membuat suatu tempat yang bisa mendatangkan orang jadi dulu itu kalau orang kecikalan ini pasti rombongan orang mengirim jenazah jadi diiring-iringan jenazah karena kita dikelilingi kuburan oh ramainya berarti ketika ada orang meninggal betul saya sebagai asli sini agak prihatin bagaimana orang mengenal cikalan dengan sesuatu yang beda cikalan yang dikenal angker dan sebagainya menjadi cikalan yang begitu asri dan familiar serta penuh keunikan nah dari situlah akhirnya pemuda itu saya ajak membuat sebuah tempat yang sekiranya bisa untuk kita tongkrong dan berkarya bersama jadi untuk ciu sendiri itu artinya apa nah kalau ciu itu artinya kan cikalan unik cikalan unik baru tahu saya cikalan unik ternyata karena gini uniknya gini disini itu dari pemuda jadi semuanya ini atas iuran pemuda belum pernah dapat dari manapun kemudian dia sudah keluar uang sekitar mereka sudah keluar uang dan keluar tenaga tanpa dibayang malah urungan oh gitu swadaya berarti swadaya keren sekali pemuda apa itu diapresiasi tepuk tangan nah berarti pertanyaannya gini cak lutil ya motivasinya apa sih membangun kampung ciu ini jadi tujuan utamanya itu untuk edukasikah atau untuk sekedar tempat nongkrong atau tempat ngopi itu seperti itu nah kalau tujuan dari pembentukan tempat ini sebetulnya sebagai tempat edukasi tempat edukasi makanya saya sering mengundang teman-teman ayolah kita belajar bersama di kampung ciu karena kalau kita tidak menunjukkan kreativitas apa yang mau kita tunjukkan tempat ya dekat kuburan bahkan aksesoris ini mas dari pohon-pohon ini kan pohon kambuja kuburan berarti dulu sini itu daerah apa maksudnya tempat apa ini itu tempat yang terbengkalai seperti tanaman yang rimbun enggak pernah dipakai untuk bermain apalagi dulan orang sekitar karena kalau ke sini aja dimarahin orang tuanya oh kenapa maksudnya itu yang kesambet karena samping itu kan sudah kuburan samping sini kuburan samping itu makam gitu kak ya lumayan mengagumkan ini ya jadi berawal dari tempat yang katakanlah kalau bahasa daerah sini sugereng ya betul terbengkalai ditata sedemikian rupa sampai bisa buat tempat nongkrong foto-foto apa itu namanya kumpul rapat sampai mendatangkan penghasilan buat pemuda-pemuda sini itu keren sekali ini sebetulnya penggagasnya siapa cak? kalau penggagas siapa? namanya itu ide-nya dari siapa? kok tiba-tiba aku pengen penggagas ngopi yang ini di kalan sebetulnya gini mas saya itu memang dulu kan pernah belajar pariwisata di Semarang di Semarang? iya itu di kuliah di pariwisata kemudian juga saya itu sebagai tour guide itu selama 20 tahun 20 tahun? 20 tahun jadi selama perjalanan itu membuat saya itu resah jika melihat sesuatu kok ada potensi kok di lihat bener 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 sedangkan kita sebagai orang yang dekat kuburan kan kadang berpikir mereka ditinggali pantai mereka ditinggali gunung sama nenek moyangnya mereka ditinggali dengan gedung bersejarah R.A Kartini di Lembang kita ditinggali kuburan hahahahahahah lah kok menyedihkan itu loh menyedihkan sekali kodoh-kodoh meninggali kok gak sesuatu yang menarik itu loh sebetulnya hal itu yang membuat berpikir kita bagaimana sih kita menciptakan sesuatu yang bisa sesuatu yang kira-kira menarik di sisi lain saya katakan Ciyu karena orang kalau mikir Ciyu kan sebagai branding nama saja iya iya wah Ciyu maksudnya ada yang ada minumannya ada yang ada yang membina kolam hahahaha jadi kolam ini kan anak-anak siang malam dikeduk sendiri, dibangun sendiri jadi arsiteknya semua orang itu menggali sendiri? semua wah keren 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 siang malam sampai dua bulan gitu bersihkan lahan ini kurang lebih juga dua bulan berarti emang dulunya penuh semak-semak penuh semak-semak sampai gak pernah ada orang kesini gak pernah itu yang belakang kan banyak bahwa pohon-pohon kayak pohon jati terus bambu juga itu kan itu berarti emang dulunya penuh dengan pohon-pohonan dari sini betul jadi ini kan termasuk tanah yang memang ditanemi jati karena tingkat produktivitasnya kan kurang karena dekat makam biasanya kalau dekat makam kan produktivitasnya hanya untuk tanaman tahunan jadi untuk tanah ini sendiri itu kalau boleh tahu itu tanah milik perorangan atau milik desa? ini milik perorangan jadi yang punya itu almarhum Mbah Selamat saya dulu pernah kesini saya dulu soalnya gini mbah ini mbok ada tanah yang jengan nganggur biar dipakai buat teman-teman pemuda berkreasi Alhamdulillah Mbah Selamat dengan enak yuk kak gak po-po aku yuk kepengen naik kampung kuiki terkenal keren Mbah Selamat sudah almarhum sudah almarhum kita mari kita untuk Mbah Selamat semoga diberikan amal dan tempat yang layak yaitu disurga terimakasih Mbah Selamat karena juga sudah legowo untuk kemajuan desa ini dan juga pemuda-pemuda desa Cikalan gitu ya debatnya kan gini Mbah Selamat ketika mau meninggal itu wasiat sama anaknya tanah itu jangan sampai dijumpa tanah itu biar diguk barengan saya konjok seperti itu jadi sampai titik wasiat buat anaknya itu keberadaan Cik nah jadi di kampung Ciu ini ya kampung Ciu itu kan banyak ada spot foto ada kolam renang juga ada yang jualan-jualan tapi yang di prioritas EO sebagai unggulan itu yang apa? sebetulnya kalau kita itu menonjolkan ke kreativitasnya oh jadi kreativitas pemuda sebelum ada pandemi disini kan banyak saya membuat miniatur dari boneka-boneka jerami iya yang saya pernah kaget karena pernah boneka jerami tentang burung hantu jawa itu yang di yang udah memang dilindungi ternyata di tweetnya Pak Ganjar sampai ada buatan anu buatan sini? diangkat sama Pak Ganjar di tweetnya ditulis apa yang menarik dari benda ini itu itu dari boneka jerami tapi versi burung hantu nah berarti selain berjualan mereka juga membuat apa ya sesuatu kayak boneka-boneka itu mengangkat produktivitas kelas anak-anak muda sini betul karena kita kan melihat kelemahan pemuda itu kan di segi pendanaan ataupun mungkin karena dana jadi dulu itu kita memanfaatkan buat teman-teman yang punya kendaraan kita minta ban-ban untuk ban kurang lebih ada 4 truck ban itu sebelakang banyak sekali itu dari ban-ban semua dari kawan-kawan yang punya mobil-mobil ataupun truck itu yang jelas ban bekas ya? ban bekas semua kalau pakai ditarik ya itu ada banyak sekali seperti ban-ban juga ada kolam ada musholanya juga di belakangnya nah panggung ini sendiri itu untuk apa? nah panggung ini kan untuk style perform bagi para teman-teman yang pengen berkreativitas makanya panggung ini memang diperuntukkan bagi mereka yang berekspresi ataupun menggunakan style perform mereka untuk bisa di sini untuk Kampung Ciu sendiri ini sudah berdiri berapa lama? kita berdiri di 2018 akhir 2018 sebelum pandemi berarti? sebelum sudah hampir 3 tahun ya betul 3 atau 4 tahun jadi pemuda sini kalau rapat atau pertemuan sering di sini atau di tempat lain? seringnya di base campnya di panggung Kampung Ciu jadi kita sering kumpul di sini tapi balik pemerintah tetap ada ya di sini? dari pemerintah sering dan dia juga men-support keren sekali pemerintahnya juga support dari pemerintahnya juga kreatif mereka nah ini sepertinya ada yang kurang Cak Lutil ini kita ngobrol belum ada apa-apa mas Agus mas Agus kopi kopi siapa? nah kita pesan kopi eh kopi dulu biar lebih enak biar lebih santai rileksnya nah jadi gini Cak Lutil kebanyakan tempat wisata di Kabupaten Rembang itu kan hype-nya cuma sesaat euforianya cuma seketika setelah itu mereka redup nah untuk eh Kampung Ciu sendiri eh Kampung Ciu ini sendiri gimana cara untuk menjaga hal tersebut supaya tetap dikenal masyarakat tetap rame itu ada gak solusi atau tips-tipsnya? jadi Nek Nek kalau Kampung Ciu itu sebetulnya yang saya mau tonjolkan di sini adalah skill personal bukan tempat karena tempat boleh berubah tapi kalau skill personalnya tidak lebih dari yang lain kan tetap biar kesini betul sekali kebanyakan di Rembang itu tidak ada peta untuk pariwisata sampai lihat aja mulai dari pantai konsep semua sama iya bener-bener jadi tidak ada pengfokusan untuk beberapa titik itu kan Nek saya sekolah seperti itu loh bukan saya gak 20 tahun ya dari teori seperti itu jadi ada wisata unggulan yang diunggulkan mana kemudian yang lain ini kan menginduk yang diunggulkan semisal kita ke Magelak unggulan di sana ya Borobudo tapi setelah Borobudo dia akan mencari tempat lain yang tentunya konsepnya berbeda lain kalau di sini sini pasar tradisional yang lain buat pasar tradisional semua sini kolam lain kolam semua jadi nanti ceritanya ini kayak warung kopi ya tiap banyak warung kopi nanti warung kopi yang baru ini rame setelah jenuh dia akan kembali ke warung kopi asli nah itu musiman kalau di sini katalah musiman nah jadi untuk menjaga kestabilan euforia itu tadi Cak Alutri sendiri menyarankan kreatifitas apa tadi iya harus ada subsektoral jadi tiap-tiap tempat itu ada klasifikasi tersendiri tidak rata kalau di sini memang kalau saya kan kelemahan di sini memang dari tempat dan pemandangannya segi alamnya juga rata-rata makanya saya kalau di sini menonjolkan di skill performance skill performance jadi jadi di sini itu sering diadakan event-event seperti itu ya? sering sudah dapat berapa event kalau dari awal sudah banyak kemarin juga ada pas dendang di sini jadi lomba nyanyi dan diting oh iya saya tahu itu kemudian baru-baru ini sama teman-teman dari BPNU ingin ada sanggar untuk teater di sini nah keren itu panggungnya juga sudah mendukung jadi saya juga sangat respect sekali karena di Ciu yang bisa untuk menarik wisatawan ya itu segel personalnya yang dibuat nah ini kan masih di masa pandemi ya? ya betul jadi untuk eh eh keramean di kampung Ciu ini itu itu kira-kira menurun atau tetap stabil? kalau di Ciu kali ini menurunnya drastis mas karena apa? otomatis pertama orang itu yang dilihatkan segi tempat yang kedua banyaknya macem-macem aksebilitas ataupun dagangan yang disajikan ataupun sesuatu yang menarik di dalam iya dulu di sini tuh kurang lebih ada 28 penjual wah banyak sekali banyak karena efek dari pandemi tersebut akhirnya mereka kan mulai berangsur-angsur terasa imbasnya jualan sepi jualan sepi akhirnya sama berkurangnya tapi ini masih ada penjualnya wah ini penjualnya datang ini wah terima kasih sekali wah ini kopi emang kalau di Ciu itu penjualnya rata-rata saya cari yang cantik-cantik nah ini ada yang unik juga ini kalau ini memang tadi nyambi disana silahkan diminum dulu kopinya kalau Ciu itu tidak ada habisnya kalau Ciu itu tidak ada habisnya kalau Ciu sama kalau kalau kita disandingkan dengan obyek manapun kita tidak tidak sedikitpun minder dan tidak mahal karena kita bangun dari ciri keringat kita sendiri nah itu tadi bukan dapat perbanuan proposal dan yang lain nah keren sekali loh kadang saya juga berpikir di rumah itu kalau saya pengen ngopi ya otomatis larinya ke warung warung-warung tetangga itu cuma ya gitu-gitu saja gitu loh pengen saya punya tempat seperti ini untuk pemuda-pemuda desa jadi kalau rapat atau pertemuan bisa sambil ngopi bisa sambil foto-foto selain itu dapat pemasukan juga ini termasuk contoh yang keren buat desa-desa lain kalian tidak usah pesimis apapun yang bisa digali dari desa kalian manfaatkan dan tentunya dekati pemerintah kalian biar mereka juga ikut sepot betul gitu nah selanjutnya di sini kan juga ada kolam renang betul kolam renangnya itu kedalaman berapa? kalau di sini memang kedalamnya untuk anak-anak 80 cm oh prioritasnya anak-anak karena dulu kan gini dia mau buat dewasa saya kasih masukan kolam dewasa itu terlalu berbahaya apalagi tidak menggunakan seorang ahli di bidang renang terus ada safety yang super untuk kolam dewasa karena di sini anak-anak bermain tidak tahu dikira itu cetek ataupun dangkal ternyata dia lompat nah itu kan tentunya perlu banyak air ya sumber air di sini itu seperti apa? apakah dari ada sumbernya sendiri atau dari PDAM gimana itu? Alhamdulillah kita di sini ngebur dari teman ada yang saya ajak diskusi kemudian dia punya mesin bur dan dia rela untuk dipakai aja bur saya gratis ya Alhamdulillah akhirnya kita bur dan ternyata airnya artetis makanya pemuda itu tergerak secara otomatis melihat air tumpah-tumpah lalu ngeduk kolam ketika ngeduk kolam setelah terbuat lubang bingung ini bangunnya terus 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 bangunnya terus bangunnya terus bangunnya nah sampai jadi seperti kolam itu tentunya dengan biaya dari sendiri ya? dari pemuda sendiri dari pemuda sendiri wah itu keren sekali loh untuk untuk menjaga kekempakan mereka itu seperti apa? kalau sampai mereka mau mengeluarkan tenaga dan biaya sampai jadi tempat seperti ini sebetulnya dia kan saya kasih ajuan dulu jadi dia berpikir apa semuanya gak nganggu duit buat wisatanya kan nganggu duit pertama kali saya cuma lihat channel tentang primitif channel ini oh iya? saya tunjukin dia ini real saya bilang gitu orang nganggu paku orang nganggu semen dia ada di rumah iya dia terbantahkan bahkan iya caca bayangkan kamu buat rumah lempung ini sebanyak sepuluh rumah itu di Jawa Tengah adanya cuma di tempat pasti orang akan bonong-bonong kesini ternyata yang panjang juga pinter ini hahaha tapi keren loh semangatnya mereka dulu ya saya ajungin jempol mereka rumpak sekali membuat tempat seperti ini yang awalnya tempat penuh pepohonan penuh semak-semak ya gitu sampai bisa dibuat lapangan kerja juga mungkin katakanlah seperti itu nah jadi disini itu pokoknya kalian yang pengen tahu alamatnya di mana bisa dijelaskan mungkin gimana alamat alamatnya di langsung aja di google map gitu aja yang ketik kampung Jiu kalau letaknya di RT 02 RW 10 Desa Pamutan Kesamatan Pamutan nama kampungnya Cikalan makanya disebut Cikalan Unik Ciu Cikalan Unik nah ini pesan-pesan yang ingin Cak Lutri sampaikan untuk pemuda-pemuda Kabupaten Rembang pemuda-pemuda desa supaya lebih kreatif lebih berkarya omongko pesan-pesannya sebetulnya dari kita sendiri itu sejak lahir sudah dibekali potensi dari Yang Maha Kuasa jadi tinggal kita kenali kemudian kita coba kali karena dari potensi itu akan muncul pesona kenapa saya bilang gitu semua orang punya pesona kita tersenyum saja sudah pesona orang akan tertarik kemudian dia membalas senyum dan kita kenalan dan nonton-nonton jangan terjadi komunikasi apalagi ada potensi kalian lihat kalian benai dan menjadi sesuatu yang bagus karena dimanapun tempat kita itu sekarang tidak terbatas ruang dan waktu sekarang ada handphone sampai mengetik satu saja ngopi ini ini foto ini ayo ini mesti digulain ini seluruh dunia pasti tahu kan gitu jadi dunia ada di genggaman yang ini potensi kalian punya sudah jadi nah dan kata Albert Einstein waduh waduh setiap manusia itu terlahir dengan cerdas betul tergantung bakat mereka dan kalian harus mengetahui bakat kalian masing-masing dan kembangkan bakat tersebut jadilah besar dengan bakat yang anda miliki seperti itu betul jadi terima kasih Cak Rutil untuk waktunya saya Marshat dari podcast Jagong Lawangan Rembang jangan lupa like comment subscribe sampai jumpa di podcast selanjutnya terima kasih dan satu titip dulu ya silahkan dan tentunya saya mewakili Presiden Jokowi Dodo sebagai Presiden CU terima kasih karena sudah mempromokan kampung CU sehingga dapat akhirnya pengunjung banyak bisa memutar perekonomian warga sekitar terima kasih terima kasih salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati